Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa memasuki musim kemarau sejumlah wilayah yang berada di dataran tinggi Kabupaten Bandung terdampak cuaca ekstrim saat malam hingga pagi hari Di Kecamatan Kertasari suhu sempat di titik 0 derajat Celcius Akibatnya hektaran tanaman teh dan tanaman laidia membeku Yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas teh yang dipanen Sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung khususnya yang berada di dataran tinggi Terdampak cuaca ekstrim yang sangat dingin Hal ini terjadi karena sudah memasuki musim kemarau Di Kecamatan Kertasari, kedinginan suhu selalu di bawah 10 derajat Celcius saat malam hingga pagi hari Dengan kondisi ini, banyak tanaman teh yang daunnya membeku dan terlihat air menjadi es Hal ini dikarenakan cuaca dingin ekstrim yang sedang terjadi Cuaca dingin yang tak wajar ini sudah dirasakan warga sejak satu pekan terakhir Dengan suhu sempat mencapai di titik 0 derajat Celcius Akibatnya, hektaran tanaman teh di kawasan ini selalu membeku di bagian daunnya Setiap dini hari hingga pagi hari Menurut petani teh Igin, meski masih bisa dipanen Namun akibat pembekuan pada daun teh ini Nantinya akan merusak dan menurunkan kualitas teh hasil panen Dan akan menghambat pertumbuhannya kembali Cuaca ekstrim dengan suhu yang sangat dingin seperti ini Kerap kali dirasakan oleh warga yang berada di dataran tinggi Seperti kecamatan Kertasari ini setiap tahunnya Terlebih saat pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau Bahkan di tahun 2017 lalu Suhu terparah di kecamatan Kertasari mencapai minus 4 derajat Celcius Rezitia Prasaja, Bandung TV